Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan video dari channel youtube kangjayus Dikarenakan pada 2 video saya yang mengenai penggunaan alat filter air FRP Atau fiberglass reinforced plastic Yang berarti bahan plastik yang berserat atau bertulang fiberglass Maka dengan senang hati saya akan merangkum beberapa pertanyaan ke dalam video ini Dan saya akan menjawabnya berdasarkan pengalaman saya pribadi selama mulai menggunakan alat filter ini Yaitu waktu itu saya mulai pada awal bulan Juli Jadi saya sudah menggunakan filter air ini selama 5 bulan Itu artinya saya akan menjawab pertanyaan dari baraya semua Berdasarkan pengalaman saya yang 5 bulan ini menggunakan alat filter yang ini Oke kita mulai beberapa pertanyaannya Misalkan ini filternya pakai listrik enggak kan Nah kalau filternya ini sendiri ini tidak menggunakan listrik Cuma saya menggunakan bantuan pendorong dari mesin booster atau mesin pendorong ya booster ya Dari merek Washer Terus ada lagi harganya berapa Nah soal harga Macem-macem Dan ini filternya juga beda-beda juga Ada filter yang dibuat dari bahan PVC Atau paralon ya bentuknya seperti ini Seperti yang di atas nih Dan ada juga yang ini yang seperti Yang ada di hadapan saya sekarang ini Yang FRP ini Dan yang alat filter seperti ini juga Harganya beda-beda berdasarkan ukuran Dan yang saya beli Yaitu yang berukuran berdiameter Size-nya itu 13,54 Berarti ini yang diameternya 13 inch Jadi ini yang lumayan gede Kenapa saya membeli yang ini Karena waktu saya beli Berasumsi bahwa Mungkin konsumsi air yang saya gunakan Yang saya perlukan Bakal banyak Bisa jadi kedepannya saya Buka seperti rumah makan Atau apa Jadi saya menggunakan Atau membeli yang Lumayan agak gede Sebenarnya yang 10 inch 12 inch juga ada Di bawah itu juga ada Cuma saya memang Sengaja membeli yang Ukuran yang lebih besar Ya dengan asumsi yang seperti tadi saya bicarakan Supaya saya bisa menampung air Atau memproduksi air Perharinya yang lumayan banyak Gitu Dan kenapa Saya memilih yang ini Karena kalau yang dari Bahan tepi Siang untuk paralon Itu kan tidak disarankan Untuk Menggunakan Mesin pendorong Karena Itu kan bahannya dari Paralon Takutnya kalau menggunakan Mesin pendorong Seperti ini Dia bisa jebol Si filternya Si alat filternya Kalau ini kan semua Dia udah Pabrikan punya lah Ya udah pasti Komponennya juga kuat Apalagi ini kan bahannya Dari fiberglass Fiberglass kan udah jelas kuat Buat perahu juga Nah jadi harganya bisa Ditanyakan saja Yang penjualnya Kebetulan dia juga Waktu Di video saya Yang pertama Waktu pembelian itu Dia memberikan juga Kartu nama Jadi silahkan aja Tanya ke si akangnya Dan kalau dia Menawarkan Biasanya waktu itu Lengkap dengan media Lima media Filter Dia memberikan harga itu Sekitar 2.700.000 Terus dia buka Untuk yang Ukuran ini Yang diameter ini Yang gede ini Tapi kalau yang Ukuran di bawahnya itu Dia Ya Tentunya saja Lebih murah Nah itu ya Sebagai catatan Terus itu Filternya setelah Torrent Apa sebelum Torrent Coba Runtutannya Di Atau cepat Runtutan pemasangannya Seperti apa Jadi seperti ini ya Pertama kali Air dari Sumur bor Dari sumur bor itu Masuk ke sini Masuk ke torrent dulu Kenapa masuk ke torrent dulu Karena Biar dia Menampung airnya dulu Terus Kandungan lumpur Atau jad besi Atau apapun Dari sumur bor itu Dia tertampung dulu Di sini Kalau kita Menggunakan Atau Melalui Filter dulu Yang dari Sumur bor Otomatis Di sini Kerjanya Pasti lebih berat Karena dia Air yang Langsung Dari sumur bor Yang mengandung Banyak Yang dapat Lumpur Jad besi Apapun Kalau langsung Masuk ke sini Bisa dibayangkan Nanti di dalamnya itu Menjadi Pendapan yang Sangat banyak Jadi Kerja filternya ini Lebih berat Nah Makanya Solusinya yaitu Saya masukkan dulu Ke dalam torrent Sehingga Dia Melalui proses Pendapan dulu Baru Setelah itu Saya Masukkan Atau Dia Melewati Saluran keluar Dari torrent Nah Dia Saya pakai Stopper Di sini Lalu dia Masuk ke Mesin Jadi Jenis mesinnya itu Dia Kalau dibuka Kalau ada Aliran yang Masuk ke mesin ini Dia nyala Karena di sini ada Ini ada Kayak Stock contact yang otomatisnya Seperti ini Ini kan Mesinnya dalam keadaan mati Nah Sekarang kalau dibuka Keran airnya Dia akan nyala Nah Jadi ada perbedaan Kalau ditutup Kerannya Dia akan Mati Otomatis Nah Dia akan mati Kalau dibuka Pertama Ini sebelum air Nah Ini setelah Nyala Oke Ya Harganya ini Sekitar 700-800 ribu Ya Yang Untuk Yang Segede ini Dan ini Jujur aja Ini sangat Bagus Kalau menurut saya Karena Kenapa saya Menggunakan Mesin pendorong ini Dikarenakan Saya memang Memerlukan Dorongan air Yang lumayan Gede Karena saya Di Lantai 2 Dan lantai 1 Ada kamar mandi Yang menggunakan Shower Kalau tidak Menggunakan Mesin pendorong Seperti ini Sudah dipastikan Airnya bisa keluar Tapi tidak deras Yang ditakutkan Karena saya Menggunakan Mesin Pemanas air Juga Yang Mesin Pemanas air Yang disalurkan Buat ke shower Itu Nanti Takutnya Kalau Dorongan air Kurang gede Takutnya Si mesinnya Itu tidak Ter Apa namanya Tidak Tidak bisa Termasuki Oleh air Takutnya Jadi Mesinnya tetap Menyala Tapi Supaya airnya Kurang Jadi Biasanya Menggunakan Mesin pendorong Ini Seperti Di tempat Tempat umum Yang gedung Mereka Biasanya Menggunakan Mesin pendorong Juga Biar Airnya Bisa Deras Gitu Terus Apa Saja Kandungan Atau Media Filter Yang Ada Di Dalam Filter Ini Nah Dari Penjualnya Ketika Beli Filter Ini Dia Otomatis Memberikan 5 Media Filter Dan Dia Juga Sudah Memberikan Urutan Pemasangannya Atau Urutan Cara Memasukkan Media Filternya Jadi Yang pertama Dimasukkan Itu Yaitu Zolit Jadi Sekitar sini Mungkin Zolit Terusnya Ada Karbon Aktif Terusnya Ada Pasir Aktif Ada Mangan Dan Yang di Atas Ada Pasir Silika Nah Pada Video Yang Pertama Itu Yang ketika Saya Pengisian Media Filter Itu Memang Saya Ada Kesalahan Sedikit Karena Saya Memasukkannya Sampai Sini Sampai Agak Penuh Sedangkan Banyak Saran Dari Yang Berkomentar Di Youtube Saya Katanya 80% Aja Biar Segini Mungkin Ya Biar Biar Ada Nanti Ketika Proses Backwash Bisa Terkuras Habis Kotorannya Ada Juga Yang Menanyakan Mengapa Setelah Menggunakan Filter Kok Tetap Saja Airnya Masih Ada Yang Berminyak Atau Apa Ya Saya Tanya Balik Dan Dijawab Juga Memang Media Filternya Tidak Lengkap Tidak Lima Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jadi Untuk Hasil Yang Maksimal Ya Disarankan Lima Media Filter Itu Harus Penuh Harus Terpenuhi Maksudnya Karena Seperti Di Sumur Bor Yang Punya Saya Juga Ini Airnya Dia Tidak Terlalu Keruh Coba Kita Lihat Ya Nih Airnya Itu Dia Jernih Dia Jernih Kalau Yang Baru Pertama Masuk Ke Torrent Itu Tapi Beberapa Jam Kemudian Satu Jam Dia Itu Menjadi Agak Kuning Menjadi Agak Kuning Dan Ada Bau Besi Ya Itu Diasumsikan Bahwa Emang Air Yang Dari Sumber Bor Saya Mengandung Jat Besi Gitu Walaupun Pertamanya Jernih Lama-kelamaan Menjadi Kuning Dan Agak Berbau Besi Dan Setelah Menggunakan Filter Ini Dan Menggunakan Media Yang Lengkap Yang Disarankan Oleh Penjual Alhamdulillah Sekarang Airnya Itu Berjenih Banget Jernih Banget Tidak Berbau Dan Ada Yang Juga Bertanya Backwash Ini Berapa Lama Berapa Lama Sekali Dan Di Video Yang Kedua Disitu Juga Saya Mengatakan Bahwa Backwash Itu Setiap Minggu Dan Setelah Saya Lima Bulan Berjalan Ternyata Tidak Mesti Harus Setiap Minggu Kita Membackwash Karena Berdasarkan Pengalaman Saya Dua Minggu Tiga Minggu Tidak Di Backwash Ternyata Airnya Itu Malah Lebih Jernih Ya Kita Bisa Membayangkan Saja Kalau Misalkan Kita Punya Saringan Apapun Gitu Ya Kalau Di Dalamnya Itu Semakin Lama Dibiarkan Otomatis Kan Semakin Mengendap Semakin Cara Filternya Mungkin Lebih Bagus Cuma Negatifnya Yaitu Supply Airnya Jadi Sedikit Gitu Jadi Udah Kebayang Kalau Lama Tidak Di Backwash Disini Semakin Mengendap Kotorannya Semakin Banyak Tapi Kedalamnya Itu Airnya Semakin Bersih Karena Emang Terhalang Oleh Media Dan Terhalang Oleh Kotoran Juga Jadi Otomatis Kan Pasti Lebih Bersih Cuma Supply Airnya Semakin Sedikit Karena Terhalang Itu Jadi Ini Saya Backwash Saya Coba Tidak Backwash Satu Minggu Dua Minggu Bagaimana Perbedaannya Sampai Sekarang Saya Mungkin Akan Backwash Karena Sudah Satu Bulan Saya Tidak Backwash Dan Air Yang Keluarnya Lebih Jermih Cuma Ya Kayak Tadi Saya Bilang Supply Air Atau Aliran Air Itu Tidak Sebanyak Yang Setelah Baru Saja Di Backwash Gitu Jadi Silahkan Kalau Yang Agak Malas Bisa Dua Minggu Sekali Tiga Minggu Sekali Bahkan Satu Bulan Tapi Kalau Yang Rajin Bisa Satu Minggu Sekali Gitu Terus Ketiga Backwash Si Mesinnya Dinyalakan Enggak Oh Ya Tentu Saja Dinyalakan Karena Kita Kan Perlu Kekuatan Untuk Mengeluarkan Kotoran Yang Ada Di Dalam Kalau Tidak Menggunakan Mesin Mungkin Saja Tetap Keluar Tapi Prosesnya Akan Semakin Lama Jadi Jadi Kalau Kita Menggunakan Pendorong Ini Sudah Dipastikan Proses Backwash Itu Akan Semakin Cepat Gitu Oke Terus Ada Lagi Pertanyaan Jedak Antara Rinse Dan Backwash Sebaiknya Berapa Lama Oh Ini Karena Di video Yang kedua Saya Kan Ada Proses Rinse Ada Rinse Terus Backwash Sebenarnya Kalau Yang Disarankan Penjual Ya Dua Menit Sekali Rinse Diamin Sampai Airnya Bener-bener Habis Airnya Banyak Keluar Balu Backwash Sebenarnya Itu sayang Air Juga Kalau Menurut Saya Pengalaman Saya Dikarenakan Yaitu Air Yang Bersih Banyak Keluar Kalau Saya Itu Rinse Backwash Rinse Backwash Itu Tidak Tidak Terlalu Lama Tidak Tidak Lama Yang Yang Penting Kita Untuk Mengeluarkan Kotoran Untuk Mengaduk Kotoran Yang Ada Di Dalam Supaya Keluar Itu Kan Intinya Yang Kita Rinse Dan Backwash Itu Jadi Kalau Menurut Saya Itu Nanti Seiring Berjalannya Waktu Berdasarkan Banyaknya Pengalaman Yang Dilalui Pasti Menemukan Pola Tersendiri Gitu Gitu Biasanya Setelah Berjalan Setelah Berpengalaman Baru Kita Bisa Tahu Formulanya Yang Tepat Terus Apakah Airnya Bisa Dikonsumsi Setelah Menggunakan Filter Ini Dari Pertama Yang Airnya Ada Jat Besi Lalu Melalui Filter Apakah Airnya Bisa Dikonsumsi Kalau Saya Sendiri Belum Pernah Belum Pernah Memasak Apa Memasak Air Dan Diminum Tapi Ini Kan Saya Konsumsi Airnya Banyak Alhamdulillah Di Daerah Saya Ini Airnya Lumayan Banyak Juga Jadi Saya Bisa Berbagi Ke Tetangga Ke Adiknya Istri Mertua Dan Adik Saya Sering Menggunakan Air Yang Dari Saya Untuk Minum Dan Katanya Airnya Sangat Bagus Tidak Berasa Apa Apa Normal Aja Seperti Air Minum Biasa Tapi Kalau Saya Buat Seperti Masak Nasi Ya Menggunakan Air Ini Terus Kayak Masak Biasa Menggunakan Air Tapi Buat Minum Khusus Saya Masih Menggunakan Air Galon Tapi Berdasarkan Testimoni Dari Adik Saya Katanya Normal Gak Ada Masalah Apa Ya Tentu Saja Bisa Diambil Kesimpulan Dengan Menggunakan Filter Ini Otomatis Airnya Menjadi Lebih Bagus Mungkin Kedepannya Bisa Dijadikan Air Minum Juga Kalau Tambah Lagi Proses Yang Ozonisasi Atau Apa Yang Seperti Air Disulang Itu Bisa Jadi Ini Bisa Memproduksi Air Minum Juga Nah Sekarang Saya Akan Memperlihatkan Ketika Saya Proses Backwash Setelah Satu Bulan Nah Ini Dalam Kondisi Rinse Kalau Kondisi Rinse Ini Ini Kan Air Yang Keluarnya Air Jernih Air Bersih Sayang Sekali Kalau Misalkan Dibuang Dua Menit Jadi Saya Langsung Backwash Lari Ke Backwash Nah Ini Saya Posisi Sudah Di Backwash Nah Airnya Kan Masih Jernih Masih Kita Rinse Lagi Lalu Kita Backwash Lagi Nah Ini Airnya Sudah Mulai Keluar Air Yang Keruh Ini Masih Belum Terlalu Pekat Keruh Jadi Kita Rinse Lagi Keluar Air Jernih Buat Mengaduk Di Dalam Kita Backwash Lagi Nah Sudah Lebih Pekat Lagi Airnya Kita Rinse Lagi Keluar Air Jernih Kita Backwash Lagi Ini Hitam Apa Udah Keluar Yang Lebih Petat Lagi Ya Gitu Aja Terus Kalau Nah Ini Kan Kalau Posisi Gini Biarin Aja Dulu Dia Biar Membackwash Kalau Udah Agak Bening Airnya Kita Rinse Lagi Ya Ini Memerlukan 10 Menit Enggak Nyampe 10 Menit Ya 10 Menit Maksimal Nanti Air Yang Ketika Di Tombol Backwash Apa Di Posisi Backwash Itu Dia Menjadi Lebih Bersih Coba Kita Tampung Aja Ya Nih Akhirnya Kotor Banget Ini Kondisi Tidak Di Backwash Selama Satu Bulan Tapi Jangan Salah Tadi Kan Airnya Sangat Jernih Sangat Bening Ya Itu Karena Seperti Saya Bilang Airnya Semakin Jernih Karena Terlalu Sering Proses Pengendapan Atau Pre-filter Udah Banyak Kotoran Kotoran Tapi Debit Air Yang Keluarnya Lebih Berkurang Apalagi Kalau Tidak Menggunakan Mesin Pendorong Bisa Dibayangkan Nah Ini Kan Udah Mulai Agak Bersih Kita Rinse Lagi Nah Posisi Rinse Posisi Rinse Airnya Jernih Kita Balik Lagi Ke Backwash Pasor Lagi Jadi Proses Ini Berulang Ulang Tidak Tidak Hanya Sekali Terus Berulang Sampai Nanti Dalam Posisi Backwash Bener Bener Airnya Jernih Jadi Yang Namanya Air Kenapa Saya Memaksakan Untuk Membuat Sumur Bor Dik Dikarenakan Dikarenakan Daerah Saya Ini Di Daerah Cimahi Saya Kan Menggunakan Air Dari PDAM Dan Dari Bulan April Sampai Sekarang Udah Lima Bulan Lebih Hampir Nampunan Airnya Itu Tidak Mengalir Sama Sekali Ya Mungkin Karena Posisi Rumah Saya Adanya Di Cimahi Selatan Sedangkan PDAM Kota Cimahi Itu Posisinya Ada Di Cimahi Utara Mungkin Saja Karena Yang Agak Yang Perjalanannya Yang Agak Jauh Jadi Air Ke Daerah Selatan Itu Tidak Cukup Debitnya Untuk Mengalir Sedangkan Mungkin Kalau Yang Di Daerah Utara Saya Karena Ada Bibi Saya Juga Di Sana Dia Mengatakan Ya Kadang Ngalir Kadang Enggak Jadi Bisa Dibayangkan Yang Di Daerah Utara Aja Air Kadang Ngalir Kadang Enggak Ya Daerah Selatan Sudah Dipastikan Tidak Dapat Aliran Air Dari PDAM Jadi Saya Memaksakan Diri Untuk Membuat Sumur Bor Ini Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Saya Tidak Kekurangan Air Lagi Memang Mahal Tapi Kalau Kita Melihat Harga Harga Kita Mengeluarkan Apa Harga Yang Dikeluarkan Kita Ketika Membuat Sumur Bor Ini Memang Mahal Tapi Kalau Sehari Hari Kita Kekurangan Air Ya Harga Tersebut Menjadi Realistis Kalau Menurut Saya Soalnya Ketika Saya Tidak Ada Air Keluarga Saya Itu Bisa Menghabiskan Air Minimal Menghabiskan Uang Rp 50.000 Minimal Sehari Dan Kalau Buat Kepeluan Mencuci Dan Yang Lainnya Bisa Mencapai Rp 100.000 Untuk Sehari Bayangkan Air Tidak Mengalir Di Daerah Saya Ini Dari PDAM Sudah Berbulan Bulan Jadi Kalau 30 hari Aja Kali 100.000 Sudah Berapa Dan Ketika Saya Membuat Sumurbor Ini Alhamdulillah Semua Masalah Tentang Perairan Ini Bisa Teratasi Saya Bisa Membuat Ya Kolam Selaman Ikan Di Dalamnya Banyak Ikan Juga Terus Kita Bisa Berbagi Buat Keluarga Buat Tetangga Gitu Kan Yang Membutuhkan Karena Kalau Di Daerah Saya Ini Daerah Industri Jadi Kalau Membuat Air Yang Dari Sumur Resapan Tidak Memungkinkan Dikarenakan Di Sekelilingnya Sudah Banyak Fabrik Jadi Kalau Kita Membuat Sumur Tidak Tidak Ada Airnya Tapi Kalau Membuat Sumurbor Ya Alhamdulillah Airnya Ada Dan Ya Mungkin Walaupun Harus Berbagi Dengan Fabrik Fabrik Besar Yang Mungkin Pompa Airnya Kan Gede 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 Jadi Buat Baraya Kang Jayus Kalau Yang Kondisinya Seperti Saya Ini Kekurangan Air Ya Bisa Mungkin Bisa Patungan Sama Keluarga Atau Sama Tetangga Yang Dekat Untuk Membuat Satu Sumurbor Dan Ya Berbagi Biaya Dan Hasilnya Bisa Digunakan Bersama Jadi Kasih Satu Torrent Yang Buat Penampungan Torrent Yang Besar Lalu Disalurkan Ke Rumah Rumah Mungkin Itu Bisa Solusi Buat Baraya Yang Memang Seperti Sayak Kondisinya Kekurangan Air Jadi Alhamdulillah Sudah Lima Bulan Ini Saya Tidak Menemukan Kendala Lagi Tentang Keperluan Air Bersih Ini Saya Barusan Sudah Rinse Dan Backwash Lagi Airnya Jadi Kotor Lagi Seperti Inilah Prosesnya Berulang-ulang Sampai 10 Sampai 10 Menitan Atau Sampai Ya Bener Air 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 setelah Kurang lebih 10 Menit Nah Ini Dalam Posisi Backwash Air 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 disebut bahwa proses backwashnya itu sudah selesai jadi kita langsung posisi knobnya itu kita masukkan lagi ke filter oke kita ke filter dan kita lihat nah ini hasil airnya sudah jernih sudah jernih tadi juga awal sebelum backwash emang jernih, cuma di dalamnya kan banyak endapan lumpur atau kotoran, tapi sekarang jernih dengan yang posisi di dalamnya filter itu sudah bersih jadi aliran airnya lebih besar lebih besar, dan kalau air kita banyak, kita punya air banyak kan kita bisa menggunakannya untuk keperluan cuci mencuci, cuci pakaian buat siram-siram tanaman buat ngasih minum burung dan yang lainnya ini kalau kita punya air banyak ya kita bisa buat apa namanya tanaman-tanaman juga kita bisa melihara tanaman disini kalau dulu ya sebelum saya punya air boro-boro buat nyiram-nyiram tanaman seperti ini buat keperluan MCK aja sudah kesulitan kalau PDAM tidak mengalirkan airnya tapi alhamdulillah sekarang ini saya tidak kekurangan air lagi bahkan dulu itu mandi pun saya menggunakan air dari air galon isi ulang kita bisa banyak buah jeruk oke ya kalau intinya kalau punya air lebih tenang lah ya karena air memang kebutuhan yang paling utama di dalam kehidupan kita kita mungkin bisa sehari tanpa kuota internet tapi kalau tanpa air sehari gimana jadi itulah pentingnya air jadi bisa kita apungan lah sama keluarga sama tetangga buat bikin sumber bor atau ya kita anggap aja investasi walaupun besar sekali tapi kita lebih tenang untuk kapanpun kita tidak kekurangan air ya mungkin itu saja video dari saya video yang menjawab beberapa perdagangan dari baraya mengenai filter FRP yang saya gunakan untuk keperluan di rumah tangga saya semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari baraya yang lain dan jayus pamit dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati